Hai Sob, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan data yang ada di marketplace ya Sob. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca data grafik dan juga statistik yang ada di Sobby. Selamat datang di Jagat Jualan. Channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya, Cak Ahar. Video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membaca data statistik dan grafik untuk keperluan evaluasi toko. Mungkin disini beberapa dari sobat seller belum familiar ketika melihat sebuah statistik dan juga grafik untuk pengelolaan sebuah toko. Nah, ya memang sih karena ketika kita melihat grafik itu terkesan seperti membosankan dan bikin jenuh. Kita hanya tahu jualan, jualan, dan jualan. Kita berpikir, kalau misalkan penjualannya itu naik, oh berarti ini lagi musimnya atau trennya. Atau misalkan ketika penjualannya mulai menurun, 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 sampai habis. Kita akan berpikir, oh mungkin lagi tidak musimnya atau trennya mungkin lagi habis atau memang pasarnya lagi sepi. Padahal sebenarnya tidak semuanya bisa diukur seperti itu. Itu bisa berlaku, cara berpikir seperti itu ketika kita berjualan produk yang musiman. Kalau misalkan kita berjualan produk yang musiman, memang ada tren naik turunnya. Tapi kalau kita jualan produk yang mungkin kita gunakan kesehari-harian atau hal ini dibutuhkan dalam sehari-hari, itu tidak bisa diterapkan dengan cara berpikir seperti itu. Pasti ada sebab dan penyebabnya. Nah, kita bisa tahu ketika kita melihat grafik dalam hasil rekap penjualannya. Nah, ketika kita melihat grafik di toko kita, hasil rekapan sebelumnya itu, kita akan tahu apa yang menyebabkan penjualan kita menurun atau apa yang menyebabkan penjualan kita meningkat. Otomatis kalau misalkan penjualan kita meningkat, kita akan terus mempertahankan bahkan membuat lebih meningkat lagi. Ketika penjualan menurun, kita akan tahu penyebabnya dengan melihat grafik tersebut, apa yang harus kita benahi, dan juga kita akan menemukan solusi untuk cara mengatasi hal tersebut. Oke, langsung saja. Bagaimana sobat seller bisa melihat statistik dan grafik tersebut? Ketika sobat seller masuk ke seller center, atau ketika sobat seller mau masuk lewat seller center, sobat seller bisa cek di bisnis saya. Kalau misalkan sobat seller masuk ke aplikasi, sobat seller bisa lihat di performa toko. Di situ ada kolom-kolom yang menyebutkan total penjualan, total pemesanan, tingkat konversi, pengunjung, terus kemudian dilihat, dan juga dibatalkan atau dikembalikan. Nah, ketika sobat seller ingin melihat sebuah grafik, tinggal sobat seller klik kolom mana dari grafik mana yang sobat seller ingin ketahui. Contoh, sobat seller ingin melihat sebuah grafik dari total pemesanan. Klik kolom total pemesanan, nanti akan muncul grafiknya. Nah, atau sobat seller ingin melihat hasil penjualannya, grafiknya seperti apa, sobat seller tinggal klik. Terus kemudian sobat seller coba pengen tahu juga pembatalannya. Nah, tinggal klik, nanti akan muncul grafik-grafiknya. Oh iya, batas maksimal kita melihat grafik itu hanya 4 kolom saja. Jika sobat seller ingin melihat grafik yang lain, kolom sebelumnya harus diklik terlebih dahulu supaya sobat seller bisa melihat grafik dari kolom yang lain. Seperti itu. Dengan melihat grafik, sobat seller bisa mengevaluasi toko sobat seller. Misalnya, Oh, total pengunjung itu rame di jam sekian, 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 atau jangka waktunya bisa diubah menjadi hari atau sampai bahkan 30 hari terakhir. Nanti akan ketemu di tanggal berapa atau biasanya di hari apa, itu total pengunjung rame. Ketika sobat seller sudah melihat grafik tersebut, sobat seller bisa menginovasikan atau mendapatkan ide untuk membuat iklan di hari atau jam-jam tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana caranya membaca grafik, saya akan menjelaskan maksud dari kolom-kolom tersebut. Yang pertama ada kolom penjualan. Apa itu kolom penjualan? Kolom penjualan ini adalah hasil total omset dari penjualan kamu, sob. Datanya berupa rupiah atau IDR. Oh iya, data ini keluar ketika proses pesanan sudah siap dikirim. Baik itu COD maupun non-COD. Dan juga ketika produk tersebut itu di retur atau di refund, itu akan terdeteksi masuk ke dalam hasil penjualan. Jadi, besar kemungkinan ada margin error di sekitar 1-10% tergantung tingkat pembatalan dari produk sobat seller. Terus kemudian ada jumlah pesanan. Sudah dipastikan jumlah pesanan intinya adalah akumulasi dari kuantitas produk sobat seller yang terjual. Bukan dari orang yang membeli, tapi produk yang terjual. Nah, bedanya apa orang yang membeli dengan produk yang terjual? Kadang ada satu orang itu membeli dua kuantiti, dua kuantiti produk. Ada juga satu orang membeli lima kuantiti produk. Nah, total pesanan ini dihitung dari kuantiti produknya, bukan orang yang memesan. Seperti itu. Yang ketiga ada tingkat konversi. Apa itu tingkat konversi? Tingkat konversi adalah prosentase hasil dari pesanan dibagi total pengunjung dikali 100%. Tingkat konversi ini menyelaraskan antara pengunjung dan pesanan. Nah, maksudnya apa menyelaraskan? Jadi, kalau misalkan semakin tinggi tingkat konversinya, berarti semakin bagus dari performa tokonya. Tingkat konversi itu bisa dikatakan stabil minimal menyentuh angka 2%. Kok kecil sekali? Oh, itu memang sudah umum. Jadi, misalkan ada 100 orang pengunjung. Minimal dari 100 orang pengunjung tadi, kamu mendapatkan 2 pembeli. Jadi, kalau misalkan ada 1000 pengunjung, berarti kira-kira 20 pembeli. Otomatis kita harus mengejar traffic supaya tinggi. Kenapa? Karena nanti akan ketika kita sudah stabil menyampai angka 2%. Otomatis pemesanan juga akan semakin naik. Seperti itu, sob. Semakin tinggi tingkat konversi itu semakin bagus. Terus, kalau misalkan tidak sampai 2%, lah berarti itu ada masalah di toko kamu. Entah kamu harus mengoptimasi produk kamu, atau kamu harus membuat strategi yang bagus supaya mendatangkan traffic yang tinggi. Terus, kemudian ada kolom total pengunjung. Total pengunjung ini apa? Total pengunjung adalah calon pembeli yang mengklik produk kamu. Jadi, saya contohkan di halaman awal Shopee, itu kan ada kolom pencarian. Kamu ingin mencari, misalnya, botol minuman. Nah, kamu akan mengentik itu di kolom pencarian botol minuman. Setelah itu, akan tampil banyak produk yang menggunakan kata kunci atau yang berhubungan dengan kata kunci botol minuman. Nah, ketika kamu mengklik salah satu produk tersebut, kamu akan masuk ke dalam satu produk khusus. Nah, itu dinamakan total pengunjung. Terus, kemudian ada produk dilihat. Nah, produk dilihat ini sebelum terjadinya klik tadi. Jadi, ketika kita mencari, tadi saya contohkan botol minuman. Ketika kita mencari di kolom pencarian botol minuman, kemudian akan muncul banyak produk terkait botol minuman. Terus, kemudian kita scroll-scroll-scroll. Nah, itu masuk dalam produk dilihat. Jadi, kalau produk dilihat itu, belum diklik secara spesifik produk tersebut. Seperti itu bedanya, sob. Kolom selanjutnya adalah penjualan perpesanan. Nah, ini kolom yang menunjukkan hasil dari penjualan dibagi pesanan. Misalnya, ada produk yang harganya Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000. Nah, nanti akan dibagi. Total akumulasi dari penjualan tadi dibagi pesanan. Katakanlah kita mendapatkan penjualan Rp1.000.000. Terus, kemudian dalam Rp1.000.000 itu, hanya masuk kuantitas sekitar 11 atau 10 pesanan. Otomatis Rp1.000.000 dibagi 11 pesanan. Hasilnya adalah penjualan perpesanan. Seperti itu. Kolom-kolom yang sudah saya jelaskan definisi-definisi tadi, sob. Itu ketika sebat-sebar klik, itu akan muncul grafiknya. Di mana, grafik itu, itu bisa kita baca untuk kita identifikasi sesuai dengan target yang kita inginkan. Contoh, kita ingin menargetkan total pengunjung dalam satu hari itu 2000 pengunjung. Kita breakdown. Di data grafik tersebut, kita ubah waktunya dulu menjadi harian. Terus kita lihat, jam terbanyak itu di jam berapa. Biasanya, oh ternyata di jam-jam prime time. Contoh, jam 6 pagi, atau jam 1 siang, atau jam 6 sampai jam 8 sore. Di jam-jam tersebut, total pengunjungnya itu naik. Kalau misalkan belum menyentuh target, kita bisa pasang strategi iklan di situ. Jadi, ketika di jam-jam rame itu kita pasang strategi iklan, maka otomatis, harusnya ya, harusnya itu pengunjung akan naik di jam tersebut. atau kita ingin menargetkan di luar jam prime time. Berarti ada effort yang khusus. Entah itu debit iklannya, atau benar-benar permainan kata kuncinya. Intinya, ketika kita melihat data grafik, itu kita bisa mengidentifikasi masalah. Sehingga, kita akan bisa memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kita kembalikan lagi kepada sebat seller. Bagaimana cara membuat solusi untuk menangani masalah tersebut. Karena setiap produk atau setiap toko itu punya solusi yang berbeda-beda. Bahkan setiap kategori punya solusi yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar, kita sudah tahu masalahnya apa. Terus kemudian, misalnya kita ingin meningkatkan konversi. Kita tahu, oh konversi kita itu masih rendah. Masih dibawah 2%. Saya ingin mengejar target minimal stabil 2%. Gimana ya caranya? Nah, kalau kita mengetahui konversi kita rendah, berarti yang harus kita push adalah traffic. Seperti itu. Kalau misalkan trafficnya sudah tinggi, tapi konversinya masih tetap rendah, berarti yang harus kita lakukan adalah optimasi produk. Mungkin fotonya kurang jelas, atau harganya belum bersaing, atau penggunakan kata kunci, dan juga deskripsinya masih kurang jelas. Seperti itu. Kita breakdown satu-satu. Nah, itulah pentingnya bagaimana caranya kita membaca data grafik. Memang agak, apa ya, bisa dikatakan jenuh lah. Memang benar-benar jenuh, kalau misalkan kita tidak familiar. Ketika kita melihat grafik, apa sih grafik ini? Cuman garis-garis seperti ini. Fungsinya apa? Tapi kalau sobat seller mulai membiasakan sedikit demi sedikit, saya pastikan, pasti nanti akan ada perubahan terhadap pengembangan toko sobat seller. Yakin saya. Ya, mungkin video tentang membaca grafik kali ini cukup sampai di sini saja. Barangkali ada pertanyaan, bisa sobat seller titipkan di kolom komentar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk sobat seller. Jangan lupa untuk share video ini kepada sobat seller yang lain supaya mengetahui tentang informasi bagaimana membaca data grafik. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar algoritma di channel YouTube ini semakin meningkat. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya sobat seller tidak ketinggalan informasi terkait dunia marketplace. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja. Kita akan bertemu di video selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik dalam dunia marketplace. Salam Banjir Orderan! See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax 전부